Kami inginkan disini adalah disetujui oleh Kementerian Pembangunan Hidup. Anak perusahaan Pertamina Hulu Energi, yakni Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java, kembali memperlihatkan komitmennya memulihkan lahan dan ekosistem terkontaminasi tumpahan minyak di pantai utara Karawang. Hal itu terungkap Kamis 27 Agustus 2020 di Gedung Serbaguna Rumah Makan Indo Alam Sari. PHI ONWJ melakukan sosialisasi pemulihan lahan dan ekosistem terkontaminasi IA1 di Karawang. Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen PHI ONWJ terhadap lingkungan pasca kejadian tumpahan minyak sumur IA1. Dijelaskan Pipe Relation PHI Ip.G. Soekarya, kegiatan sosialisasi itu dilakukan dengan luskema. Sekian pertama akan dilakukan dengan door-to-door. Lalu yang kedua, sosialisasi besar dilakukan dengan menggunakan muspedah, muspika, serta organisasi kemasyarakat di Kabupaten Karawang. Jadi memang daerah-daerah yang terdampak sebagaimana tadi diinformasikan dalam materi presentasi, daerah-daerah yang pantai-pantai yang menunggu saat ini terdampak, itu akan dikembalikan pada fase semula lah. Sebisa mungkin pantai-pantai yang terdampak di seluruh wilayah Karawang, dan tadi disebutkan juga sampai lokasi dan mungkin daerah-daerah lainnya, akan dikembalikan habitatnya pada kondisi semula. Memang ini memerlukan proses yang cukup panjang, proses itu bisa tadi ya, misalnya tahap 3 bulan pertama, seperti tadi ada teknis sun washing, kemudian pembersihan, batu-batu karang dan sebagainya yang pernah, yang mempel. Kemudian juga pinggiran-pinggiran pantai Kemudian penanam tangan Dan proses pembersihan dan pemulihan ini Dievaluasi terus sampai 2021 Jadi kita juga tidak berdiri sendiri Ada tim teknis dari ITB Tim teknis dari IPB Yang memberikan arahan atau memberikan masukan Apa saja yang harus dikerjakan oleh Pertamina Kemudian juga kami koordinasi dengan lingkungan hidup Dan kami mengacu kepada pengulihan yang ditapat oleh Kementerian Jadi kalau secara umum Bagaimana kita membersihkan lahan itu memang ada teknologinya Satu dig and fill Ambil pasirnya ganti yang baru Pasirnya itu kita buang ke tempat pengolahan limbah yang kita proses Kedua, metode bioremediasi Itu pakai mikrobiologi yang memang sesuai dengan kondisi lingkungan Maupun bahan-bahan kimia yang memang bisa diabsorb oleh lingkungan Biodegradable Kemudian ketiga Soil and sand washing Pembersihan pasir Jadi diambil pasirnya Dicuci, dibersihkan, dikembalikan lagi Sisa sampahnya ini dibawa ke tempat pemulihan Di pengolahan untuk limbahnya ya Tempat yang terizin lah gitu Ada pembersihan secara fisik Ya lewat pesen apa, peser jet dan lain-lainnya Di Kerawang ada sekitar 21 titik Termasuk sedari Termasuk sedari Sedari, dua bulan Jadi yang tadi disebutkan itu Sampai sejauh itu Dijelaskan PP Relation PHE-IPK Sukarya Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan dua skema Skema pertama Akan dilakukan dengan bertudur Lalu yang kedua Sosialisasi besar Dilakukan dengan mengundang muspidah Buspika Serta organisasi kemasyarakatan di Karawang Demikian Medisi Runi dari Suriana melaporkan Cerdas, berinovasi, membangun, bangsa Kegiatan sosialisasi tersebut Terima kasih telah menonton!